Pencarian Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Ar akhirnya membuahkan hasil. Putra Sulung Gubernur Jawa Barat itu telah ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 lalu, sekira pukul 6 lebih 50 waktu Swiss. Setelah 14 hari pencarian, Eril pun ditemukan di Bendungan Engelde dalam kondisi tak bernyawa. Terkait hal tersebut, berikut fakta-fakta penemuan Emeril Khan Mumtaz Putra Sulung Redwan Kamil. Pertama, berdasarkan rilis yang diterbitkan polisi Baron di situs web mereka pada Kamil 9 Juni 2022, polisi wilayah Baron mendapatkan laporan temuan tubuh seorang pria di Air Bendungan Engelde pada Rabu 8 Juni 2022. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi mengatakan korban meninggal adalah warga negara Indonesia yang hilang di Sungai Ar sejak Kamil 26 Mei 2022. Sesuai prosedur yang berlaku, tim kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA. Lokasi penemuan Putra Sulung Redwan Kamil itu berada sekiranya 5 hingga 6 km dari titik awal hilangnya Eril. Bendungan Engelde juga merupakan salah satu titik penting dalam pencarian korban-korban yang tenggelam di Sungai Ar. Kedua, setelah dilakukan tes DNA, pihak kepolisian menyampaikan bahwa jasad yang ditemukan sebelumnya adalah Eril. Hal itu juga disampaikan oleh Atalia Prarathia melalui unggahan di Instastory-nya pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin. Ketiga, setelah mendengar kabar tersebut, Redwan Kamil pun langsung bertolak ke Baron Swiss. Gubernur Jawa Barat itu diketahui mengajukan cuti selama 11 hari terhitung dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 mendatang. Saat ini, cuti Redwan Kamil tersebut masih diproses oleh Kemendagri. Keempat, melalui Instagram pribadinya, Redwan Kamil mengatakan jenazah Eril diperkirakan tiba di tanah air pada Minggu 12 Juni 2022. Kemudian Eril rencananya akan dimakamkan sehari setelahnya, yakni di hari Senin 13 Juni 2022. Tak lupa, Redwan Kamil mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kepolisian Baron dan semua pihak yang terlibat dalam proses pencarian Eril. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!